Asal bapak dan ibu tahu, nungguin kalian supaya bisa bimbingan, itu kadang-kadang kayak nungguin si dia putus dengan pacarnya. Belum lagi ketika kita sudah susah payah nungguin bapak ibu di ruang dosen. Eh, tiba-tiba kami mendengar kabar bahwa kalian dinas keluar. Rasanya tuh ya pak buk sama kayak nungguin si dia dari lama. Eh, ujung-ujungnya lihat dia bahagia bersama sahabat kita. Oke, kembali lagi bersama kami, Kecer Keluarga Ceria. Masih di segmen Warta Tawa. Surat terbuka untuk dosen pembimbing. Kepada yang terhormat seluruh dosen pembimbing di muka bumi ini, semoga anda dalam keadaan baik di tengah segala kesibukan anda yang terjadwal. Supaya anda tidak perlu marah-marah dan kesal ketika melihat mahasiswa datang bimbingan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, izinkanlah saya mewakili kawan-kawan semua mahasiswa di seluruh Indonesia. Untuk menyampaikan unek-unek kami yaitu, Sebagai tambahan, kami juga ingin menuntut dihapus diskriminasi dalam bentuk apapun. Ketahuilah Pak Bu, bukan rahasia lagi jika selama ini sukses dan tidaknya proses bimbingan skripsi selalu berbanding lurus dengan kedekatan personal mahasiswa kepada dosen. Hal ini mungkin tidak salah. Ya, namanya juga manusia. Susah untuk menghilangkan penyakit subjektifitasnya. Tapi ya, jangan jadi judas gitu toh Pak Bu. Ketika menghadapi mahasiswa-mahasiswa asing yang seumur-umur belum pernah kalian temui sebelumnya. Kami juga ingin supaya Bapak Ibu jangan terlalu suka mudi. Dan ujung-ujungnya tidak bisa membimbing kami sampai waktu yang kami tidak bisa prediksi. Bayangkan Pak Bu, betapa menderitanya kami mahasiswa tingkat akhir. Ibarat kata ni ya Pak Bu. Kami ini bagikan manusia yang terombang ambing di tengah lautan dengan hanya bermodal bankaret. Itu pun bankaret butut. Asal Bapak dan Ibu tahu, nungguin kalian supaya bisa bimbingan, itu kadang-kadang kayak nungguin si dia putus dengan pacarnya. Lama banget. Belum lagi ketika kita sudah susah payah nungguin Bapak Ibu di ruang dosen. Eh, tiba-tiba kami mendengar kabar bahwa kalian dinas keluar. Rasanya itu ya Pak Bu sama kayak nungguin si dia dari lama. Eh, ujung-ujungnya lihat dia bahagia bersama sahabat kita. Sakit Pak Bu, sakit. Bawaannya pokoknya pengen zikir aja. Oh iya Pak Bu. Kalau semisal di rumah kalian ada masalah, sini cerita-cerita. Jangan sampai gara-gara banyak masalah, kalian akhirnya melampiaskannya pada kami dengan mempersulit skripsi kami. Ya, cukup kehidupan aja Pak Bu yang mempersulit kami. Kalian jangan ikut-ikutan. Atau karena kalian punya masalah. Lalu kalian merasa boleh mengambilkan waktu bimbingan yang sudah menjadi tanggung jawab kalian. Atau malah bersedia membimbing, tapi dengan hati dan pikiran entah di mana. Main coret sana, coret sini, ngasih kritikan dan saran yang gak ralafan. Atau bahkan serampangan. Kami mohon jangan membuat kami kehabisan energi dan kesabaran. Hanya agar bisa bimbingan dengan lancar. Bapak ibu harus ingat juga, kalau selain menyandang beban moral sebagai mahasiswa yang belum lulus-lulus, Kami juga harus menyandang beban jombloh dan pengangguran. Bahkan kami sudah wisuda. Bayangkan Pak Bu betapa beratnya beban kami ini. Jadi jangan lagi Pak Bu berkata dengan ketus. Jangan bilang, memangnya cuma kalian saja yang saya urus. Saya ini sibuk. Cukup sekian dari kami Ketcher. Keluarga ceria. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.